Intro Radio Syaturaim dan juga Rasil TV Untuk Islam yang satu Untuk Indonesia bersatu Alhamdulillah ikhwan dan ahfad Di siang hari ini Kembali lagi dengan saya Muhammad Arifin Dan juga Daryan dan juga ada Banganis Ruput di perangkat Meja Operator dalam Kajian Tau Siah Siang Bersama Ustaz Tamazaki Kitab Muhtarul Hadis Kita memasuki sesi kedua Yang pertama datangnya Dari 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 Hama Allah Yang ada di Ciracas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mau bertanya Ustaz Suami saya menikah lagi Tapi tanpa Sepengetahuan saya Apa hukumnya dan bagaimana Ustaz Terus pernikahan itu Aku Tahan karena Membela dua anak Yang ada saat ini Mohon penjelasannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Allahumma alhimma rujdana wa'allimna ma yanfa'una Wazidna ilma Masalah poligami Ini yang sampai saat ini begitu marak Di Indonesia Tapi yang sangat kita sayangkan Atas nama sunnah nabi Padahal Mereka Sudah banyak melanggar Sunnah agak nabi Dan Melecehkan agama Masalah poligami Masalah Yang dibolehkan dalam agama Tapi Dengan Ketentuan Ketentuan Ada syarat-syarat Gak bisa kita Melakukan poligami Hanya bermodalkan Napsu kita Kalau bicara nafsu Saya kira Siapapun juga Bisa berpoligami Saya sendiri Bukan anti poligami Apa yang dihalalkan Yang dibolehkan Tetap halal Sampai hari kiamat Tapi Yang dibolehkan Dalam agama Enggak harus Saya praktekkan Karena Agama membolehkan Tapi dengan Syarat-syarat tertentu Nah jadi masalah Kalau suami kita Menikah lagi Suami yang gak berdosa Tanpa izin suami Tanpa izin istri Bahkan sekalipun Istrinya gak rido Istrinya gak setuju Dan memang Istrinya gak akan setuju Gak akan ada Seorang wanita Menyetujui Is suaminya Menikah lagi Umpama Di mulut mengizinkan Di hati pun Belum tentu Mengizinkan Ini saya kira Seperti itu Walaupun wanita Yang memahami agama Secara hati Ya tetap Dia menyayangkan Suaminya Kawin lagi Walaupun Secara lahirnya Dia mengamalkan agama Dia mengizinkan Ini seandai kata Suami kita Ngumpat-ngumpat Nikah tanpa Sepengetahuan Istri yang pertama Memang Gak berdosa Karena Syarat berpoligami Gak harus Distujui Gak harus Dapat restu Dari Istri yang pertama Tapi ingat Bahwa Suami juga Yang menikah lagi Harus Memenuhi Kriteria tertentu Apakah dia Benar-benar Bisa Menjadi suami Untuk dua orang istri Ini bukan sesuatu yang gampang Kalau mengikuti Nafsu Siapapun juga Bisa Dan Biasanya Seorang suami Yang menikah lagi Apalagi Istri kedua itu Lebih muda Lebih cantik Itu biasanya Begitu Ya kalau Gak lebih muda Gak lebih cantik Untuk apa Kawin lagi Kalau istri pertama Lebih muda Lebih cantik Untuk apa Nikah Dengan istri yang kedua Yang memang Kecantikannya Di bawah Istri pertama Jadi itu sesuatu Yang sulit diterima Jadi Kalau suami Menikah lagi Itu urusan suami Kita jadi istri Yang gak dosa Tetap Bias bagi suami kita Ketika dia pulang Tetap kita urus Kita hargai Tapi suami Tidak boleh Mendahulukan Istri yang kedua Tetap Sama Sama istri Haknya juga Sama Kalau Katakan Digilir Istri kedua Satu minggu Istri pertama pun Harus satu minggu Kalau istri yang pertama Katakan Dikasih uang belanja 100 ribu 100 ribu Istri pertama juga harus 100 ribu Plus Punya anak dua Berapa hidupnya Kebutuhan hidupnya Anak dua Anak dua Berapa Kebutuhan biaya pendidikannya Harus diberikan Jadi kalau sama-sama istri saja Dia harus Sama Pemberiannya Kemudian ditambah Untuk biaya pendidikan Dan lain-lain Karena istri pertama Sudah memiliki Dua orang anak Jadi Kalau memang Suami katakan Tidak mampu Pas-pasan Untuk satu orang Istri saja Pas-pasan Hidup penuh Dengan kesederhanaan Kemudian Mau menikah lagi Memang banyak Laki-laki seperti ini Itu syahwah Bahimiya Napsu kebinatangan Itu ada pada semua orang Napsu syahwat Cenderung kepada Hubungan Itu semuanya ada Tapi Kita ini manusia Yang Allah bekali Dengan agama Dengan akal sehat Fitrah yang salimah Apakah kita Lebih mendahulukan Syahwat kita Napsu kebinatangan kita Daripada agama kita Akal sehat kita Karena Tidak sedikit juga Orang yang memang Sebenarnya kurang cukup syarat Penghasilannya Tidak mencukupi Untuk dua orang istri Hanya menjadi masalah Di sana-sini Apalagi dengan Dia menikah lagi Kemudian Dia lebih cenderung Kepada istri yang Keduanya Soal keuangannya Soal jatahnya Dan sebagainya Lebih dari istri yang pertama Ini jelas Sudah banyak Bukti Orang yang berpoligami Akhirnya Istri yang pertama Disiasiakan Kalau memang Ada masalah Itu lain lagi Umpama Tidak adanya Keharmonisan Memang sebelum Dia menikah lagi Sudah jauh-jauh hari Tidak ada Kehangatan Tidak ada Keharmonisan Rumah tangga Bagikan raka Hanya keributan Terus-menerus Itu lain lagi Kemudian berpisah Setelah berpisah Suami menikah lagi Kita tidak bicara Seperti itu Ini yang berpoligami Yang memang Sebenarnya Masih serba layak Tapi juga Suami Penghasilnya Pas-pasan Nah karena Dia tergiur Dengan wanita-wanita lain Nah oleh karena itu Sebagai istri Di rumah juga Kalau bisa Jaga keharmonisan Yang sering terjadi Wanita Waktu masih gadis Dia jaga Kebugaran tubuhnya Dia jaga Kecantikannya Begitu sudah Memasuki perkawinan Sudah punya Anak satu Dua Dia tidak urus Dirinya Ini biasa Seperti itu Karena wanita Juga tidak mengurus Diri Tidak mengurus Kebugarannya Kecantikannya Sehingga Tidak menarik Sama sekali Nah karena Memang tidak menarik Sedangkan di luar sana Banyak wanita-wanita Cantik Yang benar-benar Menggiurkan Nah ini Jadi Tolong kepada Istri-istri Yang ada di rumah Atau calon-calon istri Tolong jaga Keharmonisan rumah tangga Jaga kehangatan Suami Bapak Sangat membutuhkan wanita Segagah-gagahnya laki-laki Tetap Takluk dengan wanita Nah oleh karena itu Ibu-ibu yang ada di rumah Jangan kalah dengan wanita-wanita Yang ada di luar Waktu dulu Kenapa suami kita Ngejar-ngejar kita Senang kepada kita Karena Kita punya kelebihan Di mata suami Ada kelebihan yang membuat suami Ngejar-ngejar kita Suami tunduk kepada kita Coba gunakan Senjata lagi Senjata yang ibu-ibu miliki Waktu gadis Gunakan Untuk menaklukkan suami Jangan sampai suami Senang kepada wanita-wanita lain Coba deh mulai sekarang Urus diri Jangan udah Setelah udah berumah tangga Sudah punya anak Hidup semau-mauknya Makan semau-mauknya Tidur semau-mauknya Waktu dulu pakai aturan Bisa dia jaga Kebugaran tubuh Langsing dan sebagainya Kenapa sekarang Dia nggak urus tubuhnya Wajar Kalau suami akhirnya Melirik wanita-wanita lain Nah jadi ini salah satu penyebabnya juga Wanita Nah tapi Kalau memang wanita ini Sudah benar-benar menjaga Akhlaknya bagus Kebugarannya dia jaga Dan semua maunya dia jaga Tapi suami masih juga Suka kepada yang lain Nah mungkin itu bagian dari Napsu semata-mata Apalagi Kalau penghasilannya pas-pasan Hanya mencari penyakit Cari masalah Nah tapi sampai di mana Tetap Suami Sebenarnya nggak berdosa Walaupun tanpa izin istri Cuma Ketika dia sudah Salah Seperti Nggak adil Itu akan Menjadi Pemicu-pemicu dosa Wallahu'alam Baik Ustaz terima kasih Dan selanjutnya pertanyaan datangnya dari Paujang di Kapuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Apakah judi termasuk dengan dosa besar Bismillahirrahmanirrahim Ini sudah sepakat ya Baik itu di kitabullah Maisir Di hadith-hadith Menurut akal sehat Menurut fitrah manusia Menurut orang bodoh Semuanya saya kira Nggak ada perbedaan Bahwa judi Maisir Haram Alal itlaq Nggak bisa dibenarkan Dari sudut pandang yang mana juga Nah coba saya dulu Waktu tahun 70an Ada lagu Roma Irama Mas'ala judi Orang sengsara menderita karena judi Nah itu pun sebenarnya Dari lirik lagunya Sudah cukup sebagai dalil Tentang haramnya judi Apalagi kalau kita merujuk kepada Al-Quran Merujuk kepada hadith-hadith Rasul Merujuk kepada kenyataan Semuanya ini Nggak ada celah Karena judi Bener-bener membuat orang sengsara Jadi mencari uang Mempermainkan mata uang Mencari uang dengan mata uang Memperdagangkan mata uang Itu sebuah kehancuran Negara Yang berdiri Di atas riba Di atas judi Itu rapuh Akan ambruk Berbeda dengan Negara-negara Yang perekonomiannya Bukan berdiri Di atas judi Nah jadi barang haram Sampai dimanapun juga Walaupun kelihatan jumlahnya Begitu besar Tapi Nggak akan ada apa-apanya Nah di TV ini Di berbagai media Saat ini sedang diangkat Masalah Kanjeng Apa? Kanjeng ya? Ya itu ya Nah Penggandaan uang Itu sebenarnya Sebuah kebohongan semuanya Ternyata Ya memang benar bohong Nggak ada apa-apanya Nah begitu juga judi Kita ingin menggandakan uang kita Bukan melalui usaha Bukan melalui dagang Bukan melalui kerja Tapi hanya Bermain mata uang Jadi ingin menggandakan uang Jadi nggak ada jalan Dan nggak ada alasan Sampai kapanpun juga Tetap yang namanya judi Haram Bahkan dalam keadaan yang bagaimanapun juga Nggak ada istilah darurat Mungkin kalau anjing babi Di saat kita nggak ada makanan Bisa menjadi halal Sekedar darurat Tapi kalau judi Nggak saya kira Jadi nggak ada Nggak ada Nggak mengenal Keadaan Berbagai macam keadaan Tetap Dia haram Dalam keadaan yang bagaimanapun juga Wallahu'alam Baik terima kasih Ustaz Dan selanjutnya pertanyaan Yang datangnya Dari Ibu Yang ada di Ciledug Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya mau meniat Akekah Untuk lima orang Saya mau manggil Ibu-ibu pengajian Dan saya juga pengen dibacakan Di waktu Akekahnya itu Surat Yasin dan Surat Ibrahim Nah bagaimana ini Ustaz? Mohon penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim Akekah ini merupakan sunnah mu'akadah Sangat bagus Dan bahkan hampir wajib Tapi nggak sampai terjatuh wajib Alangkah Kita sayangkan Kalau kita punya uang Orang mampu Tapi nggak Akekah Karena manfaatnya Begitu banyak Nah ini diantaranya Manfaatnya Banyak orang-orang yang tidak mampu Yang nggak pernah mampu beli daging Yang jarang merasakan daging Kemudian dia Dengan kita bikin Akekah Dia mencicipi daging Makanya kalau bisa Kita berikan Porsinya Agak sedikit banyak Ya agar dia bisa Bawa ke rumahnya Anak-anaknya Nah suaminya bisa Mengenyangkan Nah itu akan lebih bagus lagi Jadi kita tambah dengan Yang Di luar yang Di luar kambing Di luar yang harus Kita tambah dengan Sodakol-sodakol yang lain Itu akan lebih bagus lagi Dan Yang biasa Kita lakukan di Indonesia Itu dibudayakannya Dicampur dengan Budaya atau tradisi Tidak apa-apa juga Selagi tradisi itu bagus Tidak bertentangan dengan agama Apalagi budaya itu Mengandung ibadah Seperti baca yasin Baca tahlil Kemudian ada Pembacaan kisah maulid Dan baca-baca yang lain Itu juga merupakan Satu kebaikan Jadi disamping Melaksanakan Akhikah Sunnah nabi Kemudian Kita jadi Kendaraan ini Budaya ini Kita jadikan kendaraan Untuk mencapai tujuan kita Nah kemudian ditambah Dengan adanya tausiah Kita panggil Ya Ustadz Kiai Yang memahami agama Yang bagus Yang lurus Kita undang jamaah Sebanyak-banyaknya Kita jadikan peluang dakwah Karena semata-mata Kalau kita undang pengajian Di masjid Di mushollah Meristaklim Sedikit Tapi kalau yang namanya Kita undang makan Ada bingkisan Ada besek Kadang yang gak sholat Yang gak puasa Juga ikut datang Nah jadi kesempatan Yang gak puasa Yang berani ninggalkan sholat Yang gak sholat sama sekali Ibu-ibu yang pernah ngablak Yang kalau di pengajian Kalau ada acara-acara gagon Pakai jilbab Di luar itu Ngablak lagi Nah ini merupakan Dakwah Mumen yang sangat bagus Dan saya sangat mendukung Dan inilah yang saya inginkan Kalau kita bikin acara Hendaknya ada muatan-muatan agama Ada lahan dakwah Sehingga ibu-ibu Pengajian Bukan cuma segedar besek Bukan cuma segedar sembako Yang dia bawa Tapi Ada perubahan Agamanya Ada peningkatan Keimanannya Ketakwaannya Ibadahnya Akan lebih bagus Dengan adanya Dakwah-dakwah semacam ini Dan saya orang yang Sangat senang Dengan acara-acara seperti ini Saya senantiasa Memanfaatkan Budaya-budaya semacam ini Dengan tausia Dan saya Selalu Sering mengisi Kalau ada tahlil kematian Sangat saya sayangkan Kalau cuma segedar tahlil Karena saat itu orang cukup banyak Apa salahnya? Kita sudah bikin acara Sudah bikin makanan Kemudian lebih manfaat lagi Ada tausia agama Ini sangat baik sekali Jadi Manfaatnya itu Berlipat ganda Di samping Sunnah Rasul Di sana ada dakwah Ada doa Ada sodakoh Dan sebagainya Insya Allah Pahalanya pun Jauh lebih besar Ketimbang segedar kita Bikin acara Akeka Wallahu'alam Baik Terima kasih Ustaz atas penjelasan Dan selanjutnya Ada pertanyaan Yang datangnya Dari Ibu Hini Usianya 37 tahun Di Bojabadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa bedanya Hidup sederhana Dengan pelit Alias irit Alias koret Bismillahirrahmanirrahim Tentu jauh berbeda ya Antara Al-Bukhlu Dengan Az-Zuhdu Jadi kalau Az-Zuhdu Zuhud Atau kalau orangnya itu Zahid Itu hidup penuh kesederhanaan Kita punya peluang Yang begitu besar Atau mungkin kita kaya raya Tapi dunia gak ada di hati kita Dunia kita keluarkan Untuk sodakoh Bantu perjuangan agama Yang kita nikmati hanya sedikit Kita butuh hanya sepiring nasi satu hari Sudah Itu yang kita makan Kita butuh rumah Hanya satu petak Walaupun kita Bisa membawang istana Karena kita Yang kita butuhkan Hanya satu petak Sudah Cuma segitu Yang kita ambil Untuk dunia kita Sisanya Kita keluarkan di jalan Allah Kita gak mau Kemasukan Hubud dunia Cinta dunia Yang akhirnya Kalau cinta dunia Melahirkan sifat Al-Bukhlu Pelit Jadi kalau pelit Enggak mengeluarkan Sama sekali Uangnya ada Tapi dia Enggak keluarkan Padahal yang membutuhkan Harta banyak Perjuangan agama Banyak Peluang-peluang Sodakoh banyak Tapi Karena cinta Harta Cinta dunia Dia sayang Keluarkan Dia banyak perhitungan Saya sudah bersusah Payah Saya sekolah Saya kuliah Saya peras keringat Tenaga Saya sampai gak Banting tulang Sampai gak makan Sampai puasa Untuk mencapai Apa yang saya inginkan Kemudian setelahnya Tercapai Saya harus keluarkan Akhirnya berhitung Itu Pelit Ini kebalikannya Kalau zuhur Dia hidup penuh Kesederhanaan Padahal dia Melimpah Dia keluarkan Tapi bisa juga Orang miskin Juga zuhud Karena dia Miskin Untuk apa Dia bersusah payah Kalau sekedar makan Sesuap dua suap Nasi sudah ketemu Untuk apa Dia berusaha lagi Menginginkan Apa yang di tangan Orang Jadi dia sudah Menerima Merasa cukup Dengan Apa yang dia dapati Dia gak pikirkan Semuanya Yang penting Selamat dunia Dan akhirat Nah kalau pelit Ini memang bisa Dari orang susah Orang kaya juga bisa Ada sudah miskin Pelit Ada miskin Tapi sombong Ada miskin Tapi sok kaya Itu macam-macam Nah jadi Orang miskin Pada hari ini Dia gak ada Harta untuk Sodakoh Tapi kan Yang namanya Orang miskin Sekali-kali Punya uang lebih Sewaktu dia punya Uang lebih Kemudian Ada yang membutuhkan Orang yang Sangat membutuhkan Apakah dia Mau keluarkan Kelebihannya ini Padahal dia sudah Merasakan Bagaimana Menderitanya Jadi orang miskin Bagaimana Rasanya lapar Dan haus Bagaimana Rasanya dihina orang Setelah Dia sudah merasakan Hal ini Pahit getir Yang jadi orang miskin Sekian tahun Setelahnya Dia mendapatkan Kerizki lebih Kemudian ada Orang yang pernah Merasakan Hal yang sama Minta bantuan Kepada dia Tapi dia gak berikan Jadi peluang-peluang Miskin bisa terjadi Pada peluang-peluang Pelit Bisa jadi Dari orang miskin Atau orang kaya Begitu juga Zuhud Orang kaya Bisa Zuhud Orang miskin Bisa Zuhud Nah jadi ini Perbandingannya Antara bumi dan langit Antara Zuhud Dengan Al-Bukhlu Zuhud dan pelit Wallahu'alam Baik Ustaz Dan selanjutnya Pertanyaan yang datangnya Dari Bapak Indra 45 tahun Di Cikarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Bolehkah kita mengeringkan Atau mengelap Wajah Setelah berwudu Mohon penjelasannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Ini masalah Khilaful awla Kadang masalah makruh juga Kalau bicara boleh Gak apa-apa tetap boleh Kalau bicara hukum Tapi kalau bicara fadilah Itu kita sayang Karena Wudu Air yang tersisa Di wajah kita Di tangan kita Itu Akan Menjadi Tasbih Atau istighfar Buat kita Selama dia masih basah Selama masih ada tetesan-tetesannya Maka dia akan Bertasbih Atau beristighfar Buat Kita semua Kalau kita elap Kita keringkan Berarti Atharul ibadah Gak ada Kita hilangkan Jadi Menghilangkan Athar ibadah Paling tidak Hukumnya itu Khilaful awla Atau makruh Ya jadi Ini Athar kan bekas Bekas wudu Itu basahnya Itu bekas wudu Kalau bisa Bekas-bekas ibadah Jangan kita hilangkan Agar bekas-bekas ibadah ini Bisa menjadi saksi Di hari kiamat Tapi bukan berarti haram Kalau sampai haram Dosa Dilarang Itu pun Berlebihan Jadi Termasuk kita Termasuk saya Kalau mau buru-buru Kadang di luar Kesadaran kita Akhirnya kita elap Andai kata itu haram Dosa Sudah berapa banyak Dosa saya Tapi selagi saya ingat Bahwa ini Adalah Merupakan Atharul ibadah Yang saya gak boleh hapus Ya saya Kalau lagi ingat Saya gak hapus Jadi itu Sekedar Makruh Atau khilaful awla Gak lebih dari itu Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Ini masalah rumah tangga Kalau yang tadi Masalah suami Kawin lagi Poligami Sekarang Suami Yang zalim Kasar Kepada Istrinya Yang namanya Kasar Kita gak usah Kepada istri Kepada orang yang beda Agama aja Gak boleh Kasar Keras Atau binatang juga Tetap gak boleh Kita seksa binatang Mentang-mentang Itu tikus Katakan Ya gak boleh Kita seksa Itu tikus Apalagi ini manusia Apalagi ini istri kita Apalagi kita Seri membutuhkan dia Di saat kita butuh Kita baik-baikin Kita deketin Selesai Jahat lagi Nah ini bejat Ini suami Ini merupakan Masalah Buat kita semua Jadi Ya kalau tadi Ada nasihat Untuk suami dan istri Nah sekarang ini Untuk Para suami Kita Kaum laki Allah berikan kelebihan Dari mulai Fisik Tenaga Kemudian Akal Itu Allah berikan Kelebihan Sebenarnya Kelebihan ini Allah Jadikan Jadikan Untuk kita Melindungi Kaum wanita Makanya yang wajib Memberikan Nafakoh Adalah Laki-laki Suami Karena memang Fisik dia lebih kuat Secara akal juga Dia lebih kuat Nah yang lebih kuat Ini untuk Melindungi Yang lemah Nah sekarang Yang kuat Yang harus Yang menjadi pelindung Justru dia Sebagai pagar Makan tanaman Jahat kepada istrinya Nyakiti istri Bukan berarti Tidak dosa Nyakiti istri Mentang-mentang Istri wajib Taat kepada suami Itu lain Pembicaraan Betul dia wajib Taat Tapi Suami juga kan Punya segudang Kewajiban Memberikan Nafakoh Memberikan Kenyamanan Lahir batin Melindungi Nama baiknya Dan lain-lainnya Termasuk Perasaannya pun Harus Dilindungi oleh suami Sekarang kalau suami Gak berfungsi Sebagai suami Gak melindungi Bahkan Dia yang berbuat kasar Dia yang menyakiti Dia yang melukai Nah ini suami Semacam apa Jadi Suami semacam ini Berdosa besar Seorang istri Dia bisa Mengajukan pembelaan Umpama Dia melapor Tapi jangan masalah KDIRT ya Saya kurang suka Jadi Semacam Umpama Ini Keputusan ada di tangan istri lagi Kalau memang Suami benar-benar Seperti itu Apalagi Gak bertanggung jawab Dalam Islam Suami sudah Gak punya harga diri lagi Waktu orang nikah Suami itu Membacakan Sigat ta'liq Bila saya Meninggalkan istri Bila saya Memperlakukan istri Dengan kasar Begini 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 Kemudian istri Mengadukan Kepengadilan agama Itu ada Disirat ta'liq Istri hanya Memberikan uang 10 ribu Kepengadilan agama Maka jatuhlah Talak saya Berarti Walaupun suami ini Wajib ditaati Tapi kalau sudah Gak berperan Sebagai suami yang baik Maka Gak ada harganya Kalau dia Gak bertanggung jawab Apalagi Sudah gak bertanggung jawab Jahat juga Kasar sama istri Tukang nyakitin istri Ini lebih gak Bermoral lagi Berarti Gak punya harga diri Benar-benar Nah tolong Wanita-wanita Ibu-ibu Semacam ini Yang mengalami Nasib yang sama Adukan ke Pengadilan agama Sesuai jalur yang resmi Kemudian nanti Pengadilan agama Yang memutuskan Apalagi Kalau memang Ibu sudah gak sanggup Jadi suami Jadi istri Disakiti terus-menerus Nah tolong ini Dilapor Jang sampai kita jadi korban Terus-terusan Apa enaknya Kita jadi istri Berumah tangga Sudah capek Ngurus anak Capek jadi istri Layani suami Tapi Suami seperti ini Na'udzubillah Min zalik Jadi wanita Dikasih hak Silahkan adukan ya Kemana pun juga Atau kita adukan Ke keluarganya Bahwa ini Bapak suami Begini-begini Atau kita adukan Kemana saja Silahkan Ya kalau memang Sudah gak akan Berubah itu suami Satu-satu Jalan cerai Ya gak apa-apa Kita bercerai Daripada harus Berdosa Terus-menerus Ya dan disakiti Nah para pendengar Dan pemirsa TV Rasil Itulah Beberapa pertanyaan Dan beberapa hadith Yang bisa Kita jadikan kajian Pada siang hari ini Semoga Bermanfaat Menjadi Terapi Menjadi Solusi Buat kita Dan mudah-mudahan Kita bisa Mengamalkan Apa Yang kita dengar Yang kita tahu Selama ini Subhanakallahumma Wabihamdik Ushadu Alla ilaha illa Anta astaghfiruka Wa atubu ilaik Wasallallahu Ala nabiyyina Muhammadin Wa ala alihi Wasallam Walhamdulillahi Rabbil alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Berapa tu usah Seseorang Seseorang Demikianlah Ehwa Nah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Kajian Tawas Seseorang Bersama Khusus Ahmad Zaki Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seseorang 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 Ben Nabi Seseorang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton